Halo, masih bersama Mbak Terry yang ada di Australia yang punya segudang cerita Cerita dari dapur kecilku Mau bikin oseng-oseng kacang panjang Terus dibagi daging kiling sabi Nah, teman-teman yang punya daging kiling Ini silahkan ya, mau pakai ayam juga boleh Pakai udang kecil-kecil juga boleh Tidak pakai udang, ayam, daging sabi kiling juga tidak ada masalah Bawang putih, bawang merah dikongkering dikasih capi rawit hijau Setelah itu sampai harum mewangi dimasukkan Yang namanya daging kiling sabinya Dan disini saya campur dengan kacang panjang Punya, kecap manis, oyster sauce, kecap asin, dan kecap ikan dimasukkan Garam, merica, gula sedikit jangan lupa ya Daun salap dimasukkan Aku itu lagi punya yang namanya kentang Tahu Yang sudah digoreng setengah matang Sudah digumbu Dimasukkan ya Dan disini dicampur dengan potongan tomat Kalau punya tomat hijau, silahkan ya Jadi lesat dan pokoknya mantep Ini menu yang pertama Menu yang kedua, bikin ayam-ayam goreng tepung Kalau mau yang lebih beraroma, silahkan Disini aku marinasi dengan bawang putih, garam, merica, bubuk kunyit seperti itu Dan disini itu nanti aku masukkan ke dalam air Aku balur-balur ke tepung lagi ya Nah ini tuh hanya satu kali saja Kalau mau sambal betul-betul berdobel-dobel, silahkan Ada waktu marinasi itu dimasukkan di dalam kulkas selama 30 menit Biar betul-betul meresap ya Jadi seperti ini Dan nantinya dimakan dengan salad Dan untuk bumbunya atau sambalnya, silahkan mau pakai apapun, silahkan ya Jadi seperti ini Nah teman-teman, sekarang ini bikin apa lagi ya Bawang bombay di gom kreng Terus masukkan beberapa putih telur Ini tuh mau bikin biung goreng Nanti biung gorengnya ini aku masukkan ke dalam pastel Dan aku itu masih punya sayuran seperti ini Punya serutan wortel Seledri dimasukkan Dan nantinya digongseng-gongseng seperti ini ya Nah masukkan sekitar 100 ml air matang Ini tuh gombay Dan telur tadi yang diorak-ari Setelah itu baru dimasukkan biungnya Potongan-potongan ayam kalau kalian suka, silahkan dimasukkan Disini itu bumbunya minimalis sekali Nah disini aku tambahkan mau merica, garam, kecap asin, atau kecap ikan Kecap manis, oyster sauce, silahkan ya Jadi disini itu caraku bikin biung goreng seperti ini Didiamkan dulu Setelah itu nanti aku akan bikin kulit pastelnya Sampai dingin loh ya Ini bihunnya ya Jangan masukkan ke dalam pastel Kalau lagi panas atau hangat Untuk kulit-kulit pastel ini Pernah aku unggah di youtubeku yang lama Bagaimana caraku Bikin pastel XXL ya Nah disini itu aku Bikin yang sangat sederhana sekali Terus waktu goreng Minyaknya tidak terlalu banyak Seperti ini Nanti digoreng 85% saja Setelah itu bisa dimasukkan ke freezer Atau kalian kalau mau silahkan digoreng 100% juga boleh ya Karena ini pastelnya Setelah dingin Aku masukkan ke dalam freezer Jadi next time kalau aku mau makan Tinggal diturunkan dan dimasukkan ke dalam oven Ini cerita pastel deso biun goreng ya Sudah jadi Seperti ini teman-teman Ini penampakan pastel gorengku Dan kalau mau masukkan ke freezer Bisa seperti ini Atau mau dikasih ke teman Untuk dessertnya Aku bikin kolak teman-teman Disini itu Aku punya kacang hijau Labu siam Taro Pisang Pumpkin Dimasukkan ya Jadi semua ini aku bikin kolak seperti ini Jadi Jadinya seperti ini Untuk ceritaku belum selesai Mau bikin bakwan jagung Bakwan jagungnya seperti ini ya Jagungnya aku blender Biar cepat bawang putih Terus disini juga ada bombay aku masukkan Ada selebri aku masukkan Nah untuk bikin bakwan jagung ini Ini itu seperti biasa ya Hari ini aku tidak tambahkan Satu putih telur Biasanya aku tambahkan satu putih telur Untuk hari ini Bikin yang sederhana Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya